Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan berjumpa kembali untuk kali ini kita berbaikan lagi ya untuk water heater ariston untuk kali ini kita membersihkan ya pada bagian dalam ini karena pada water heater ini pada airnya keruh ya pas waktu dipakai jadi kita lepas aja ya pada bagian selang air panas dan selang air dinginnya ya Hai supaya airnya itu bisa keluar kita tutup pada kerannya kita buka ya pada bagian tutup mesinnya ini kita lepas pada bautnya ada dua ini udah terlepas ya tetapi sebelum melepas bagian lemennya ini kita harus lepas dulu pada bagian listriknya ya supaya tidak tersengat listrik saat kita melepasnya oke ntar kita lepas ya pada bautnya ini ya kita lepas pada murnya itu Hai jadi kita buka ya Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kita bisa menggunakan sepon atau kawat tapi kawat halus ya jangan keras-keras untuk membersihkan ini supaya tidak rusak ya pada bagian dalam kita pelan-pelan aja yang penting bisa mengeluarkan dari kotoran kerak-keraknya yang sudah terkelupas ya kita bisa menggunakan sabun canlek untuk mencampurnya supaya bisa bersih ini sudah keluar ya pada airnya ini kotor sekali ya ini katanya konsumen saat dipakai pada waktu pagi hari airnya keru jadi ini penyebabnya ini biasanya dibersihkan itu satu tahun sekali ya guys jadi seperti ini ya untuk kotoran bagian dalam kita keluarkan semua ya jadi ini penyebabnya untuk membilas bagian dalam kita bisa balik untuk air panas disambungkan ke pipa air dinginnya jadi seperti ini ya supaya untuk air dinginnya itu bisa nekan ke bagian atas kita buka keraknya biarkan airnya keluar ya dari pipa air dinginnya itu seperti ini ya ini hasil yang sudah kita bersihkan ya guys jadi airnya sudah cernih nanti kita pasang kembali ya untuk bagian pipanya dan air dinginnya juga kita pasang seperti semula ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang sudah selesai ya kita bersihkan kita buka kita buka keraknya sekarang kita hidupkan ya untuk power listriknya ceklarnya kita hidupkan karena menggunakan power ganda ya ini sudah nyala pada lcb nya pada bagian masinnya juga sudah nyala nanti kita tunggu sekitar 15 atau 20 menit airnya biasanya sudah mulai hangat ya sekarang kita tes airnya ya ini airnya sudah bersih jadi seperti ini ya untuk cara perbaikan untuk membersihkan air panas semoga tutorial ini bisa bermanfaat terima kasih jadi selamat menikmati selamat menikmati